Intro Ada 7 pemain top pernah berkarir di 2 klub Mulai dari Liga Indonesia Super League sampai BRI Liga 1 Yani Persija Jakarta dan Persib Bandung Dan baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari tim ibu kota Persija Jakarta Kabarnya adalah back kiri andalam Persija Jakarta Rezaldi memutuskan untuk berpisah dari Persija lalu pindah ke Persib Bandung Pada pertengahan musim Liga 1 2022-2023 ini Ternyata sebelum Rezaldi hengkang dari Persija Banyak pemain yang pernah membela Persija kemudian pindah ke Persib Bandung Atau sebaliknya membela Persib Bandung kemudian pindah ke Persija Jakarta Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir saja sudah banyak transfer Yang melibatkan mantan pemain dari kedua tim tersebut Siapa sajakah mereka silahkan simak video ini sampai habis Namun sebelum kita lanjut alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini Dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia sepak bola Berikut 7 pemain top yang pernah berkarir di klub Persija Jakarta dan Persib Bandung Yang pertama, Maklok Maklok pemain ini dahulu hijrah dari Persija Jakarta ke Persib Bandung Pindahan klok ke Persib sempat membuat panas dejek mania Tabarnya supporter Persija itu melakukan unfo lo berjamah Sebagai bentuk kekecewaan pada pemain natulisasi ini Maklok bergabung bersama Persija pada musim 2019-2020 lalu Di Persija Maklok berhasil menangani piala Melkora Lalu klok hijrah ke Persib Bandung pada musim 2021-2022 Dan reuni dengan mantan pelatihnya di PSM, Robert Rene Alfred Yang kedua, Sahar Ginanjar Sahar Ginanjar bergabung dengan Persib pada tahun 2012 Namun Ginanjar bertahan selama 3 tahun di Persib Ginanjar lebih banyak menjadi pelapis dan hanya tampil dalam 12 pertandingan saja Sempat berkelana ke klub-klub seperti Mitra Kukar, Barito Putra, dan PSM Makasat Sahar kemudian bergabung dengan Persija pada tahun 2018 dengan status pinjam Pada 2019 Persija memberikan kontrak permanen pada Ginanjar Dan hingga kini masih menjadi pemain Persija sebagai pelapis Andri Tani Yang ketiga, Tony Sucipto Tony Sucipto yang akrab dipanggil Toncipto ini merupakan bagian sekuat juara Persib era Jajang zaman Sebelum di Persib, Toncipto sempat membela Persija selama musim di musim 2010-2011 Setelah kurang mendapatkan menit bermain sejak era Mario Gomez Toncipto memutuskan kembali bergabung dengan Persija di musim 2018-2011 Yang keempat, Maman Abdurrahman Maman Abdurrahman adalah pek berpengalaman yang pernah memperkuat timnas Indonesia Maman pernah membela Persib pada tahun 2008 hingga 2013 Ambil moncor di Persib, Maman berhasil menjetak 5 gol dari 108 pertandingan Maman memutuskan hijrah ke Sriwijaya FC pada tahun 2013-2014 Dan Persita Tanggrang 2014-2015 hingga akhirnya pada 2016 Maman berlabuh ke Persija Di usianya yang hampir berkembalampat, mungkin Maman akan segera pensiun setelah kontraknya habis di Persija Yang kelima, Ateb Ateb adalah pemain di bolan dari Akademi Persib Tahun 2004, Ateb memutuskan bergabung dengan Persija Tapi bertahan selama 4 tahun, Ateb berhasil menjetak 14 gol dalam 53 pertandingan Pada tahun 2008, Ateb memutuskan kembali ke tanah lahirannya yaitu Bandung Bermain selama 10 tahun, Ateb sukses menyumbang gelar Liga Indonesia Super League 2014 dan Piala Presiden 2015 Ateb juga menjetak 30 gol dari 220 penampilannya di Persib Bandung Tangkenang, Firman Utina Firman Utina adalah sosok kapten di sekuat juara Persib di Liga Indonesia Super League tahun 2014 Sebelum bergabung dengan Persib, Firman pernah tergabung dalam sekuat Persija Jakarta Sepanjang musim tahun 2010-2011 di Persija, Firman berhasil menjetak 3 gol dari 16 pertandingan Lalu Firman Utina bergabung dengan Persib pada tahun 2013 Setelah sempat berlabuh ke Sriwijaya FC Bersama Persib, Firman sukses memenangkan Liga Indonesia Super League tahun 2014 dan Piala Presiden 2015 Yang ketujuh, Fabiano Beltram Fabiano Beltram adalah pemain asal Brazil yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia Fabiano tergabung dengan Persija selama kurun waktu 2011 hingga 2014 Lalu Fabiano malah melintang di klub-klub seperti Arema Crowns, Madura United hingga akhirnya berlabuh ke Persib pada tahun 2019 Tapi Fabiano tidak banyak bermain di Persib akibat proses naturalisasinya tidak kunjung rampung Itulah setidaknya 7 pemain top yang pernah berkarir di klub rival Persib Bandung dan Persija Jakarta pada kurun waktu beberapa tahun terakhir Sampai disini dulu informasi dari saya dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis Kurang lebihnya dari saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh